Selamat sore pak, gimana kabarnya? Ima selamat sore Gini pak, ada banyak pertanyaan dari jemaat, masyarakat, dan notizen begitu Minggu lalu kan udah digelar oleh gereja Toraja ibadah live streamingnya di rumah Untuk menghindari penularan covid-19 ini Nah sebenarnya saat kita ibadah di rumah itu seharusnya sikap kita bagaimana Apakah sambil rebahan atau sambil buka alkitab juga Nah seharusnya sikap kita bagaimana saat menyaksikan ibadah itu Selama 1-2 hari ini betul-betul kita berupaya terlibat dalam hal sesederhana apapun Untuk bisa turut serta di dalam satu solidaritas global Untuk bersama-sama menghadapi covid-19 ini Nah sebelum saya jawab pertanyaan Ima di depan Mungkin saya ada baiknya saya bicara dari sedikit perspektif yang sedikit lebih luas Yaitu tentang bagaimana menempatkan soal rumah ibadah itu Bagaimana kedudukan rumah ibadah, tempat beribadah dalam seluruh proses kehidupan beriman kita Sebagai rumah Tuhan, itu poinnya Bagaimana menempatkan rumah ibadah dalam seluruh kehidupan beriman kita Nah kita tentu semua sedih dengan hal ini Sebab bagaimanapun rumah Tuhan merupakan sebuah hal yang penting Tempat kita beribadah merupakan sebuah hal yang penting Sejak dari awal alasan Tuhan misalnya pada saat harus meminta umat Israel keluar dari Mesir Alasan yang dikemukakan kepada Firaun adalah izinkan mereka keluar dari Mesir Untuk pergi beribadah ke satu tempat yang Tuhan mau Dari awal yang diruntuhkan oleh Nebuchadnezzar pada waktu itu Dan Nabi Hagai bahkan sempat menegur rumah Tuhan Karena kelalaian mereka untuk membangun rumah Tuhan Dalam Hagai 1 pasal 1 ayat 4 misalnya Firman Tuhan katakan Kepada umat Tuhan waktu itu ya Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik Sedangkan rumah Tuhan ini masih seperti nurun Tuhan Jadi Tuhan mau rumahnya dibangun kembali Jadi rumah Tuhan penting dalam seluruh proses kehidupan beriman kita Namun demikian Kalau kita melihat sejarah perjalanan umat Tuhan Teristimewa kalau melihat masa-masa pembuangan Di bubble 70 tahun cukup jelas terlihat betapa Ada sebuah masa Ada sebuah kondisi di mana memang Tuhan perkenankan Ada sebuah masa yang diizinkan diperkenankan oleh Tuhan Di mana manusia umat Tuhan beribadah tanpa Baik suci Itu yang terjadi pada masa pembuangan Mereka terbuang dari Yerusalem Mereka terbuang dari tanah perjanjian Yang lebih parah adalah kemudian baik suci hancur Yang dibangun oleh Salomo dan kita secara pribadi dengan Tuhan Mungkin dalam skala yang lebih kecil Tapi itu tidak soal sama sekali Karena itu ibadah di rumah harus dipersiapkan dengan sangat baik Sama seperti kita mempersiapkan diri kita Beribadah di gedung-gedung gereja Atau di rumah-rumah ibadah Kita bersiap dengan rapi Kita duduk dengan rapi Segala persiapan Alkitab Sembahan Hal-hal yang lain Yang buku nyanyian Yang mungkin selama ini kita siapkan Sama seperti kita ke gereja Juga kita harus siapkan Kita upayakan bersama Pada saat kita beribadah bersama-sama Di rumah Sekali lagi kita berharap Semua ini boleh berjahat berlalu Dan kita boleh kembali Berkumpul di gedung-gedung gereja Beribadah bersama dengan seluruh jemaah Tuhan Dengan satu semangat yang baru Dengan satu pemahaman yang baru Dulu mungkin kita beribadah sibuk dengan jemaat sendiri Gereja masing-masing Ada satu jemaat yang megah luar biasa Dia punya paduan suara Sudah punya 10 seragam pasang baju paduan suara Sementara pada sisi lain ada jemaat yang bahkan beli buku nyanyian pun sulit Peristiwa ini mengingatkan kita betapa kita adalah satu Kita harusnya hidup dalam saling kepedulian Saling memperhatikan Saling bergandengan tangan Kita hidup dalam satu Solidaritas global bersama-sama Tidak boleh ada lagi orang yang hidup untuk dirinya sendiri Tidak boleh ada lagi jemaat yang hidup untuk dirinya sendiri Peristiwa COVID-19 ini mengingatkan kita betapa kita hidup di satu bumi yang sama Bumi yang harus dijaga bersama-sama Bumi yang harus dirawat dan dipelihara bersama-sama Satu peristiwa yang terjadi di Wuhan, di Cina Terjadi di belahan bumi yang lain Ternyata punya dampak sampai ke Toraja Sampai ke pelosok-pelosok Toraja Kita hidup di satu bumi yang sama Dan karena itu Kita berdoa semua boleh Kembali pulih seperti semula Dan kita percaya Tuhan berdaulat untuk memulihkan itu Dan kita akan kembali memenuhi rumah Rumah ibadah Dengan satu semangat dan pemahaman yang baru Untuk sungguh-sungguh beribadah Dengan mata dan hati yang tertuju sepenuhnya kepada Tuhan Dan ibadah yang penuh dengan kepedulian Dan solidaritas bagi sesama Jadi seperti itu Ima Terima kasih kita boleh bercakap Biarpun hanya lewat media seperti ini Kita berdoa Bumi kita pulih, Indonesia pulih Toraja boleh bangkit kembali Tuhan berkati semua teman-teman Yang mana pun berada Salam sejahtera bagi saudara sekalian Udah dengar kan penjelasan dari pendeta Alfred Angui Selaku ketua satu BPS Gereja Teraja Nah kalau kamu udah tahu informasi ini Ayo dong dilakukan Kita bersama-sama mencegah penyebaran penularan COVID-19 Bersama-sama Di rumah aja ya